Saudara ponsel seorang siswi di Ponorogo, Jawa Timur tiba-tiba meledak akibatnya siswi SMK mengalami luka bakar di bagian wajah. Siswi SMK Negeri 1 Selahung, Ponorogo ini langsung mendapatkan perawatan intensif di bagian wajah setelah ponsel miliknya tiba-tiba meledak. Peristiwa terjadi saat korban berada di sekolah. Setelah mengisi daya, ponsel miliknya tiba-tiba meledak. Ledakan ini melukai wajah korban. Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa HP tersebut sebelumnya dicas, dia ditinggal apel sekolah, setelah apel HP tersebut dicabut, setelah dicabut, dihidupkan, tapi tidak hidup, setelah itu HP diletakkan. Setelah diletakkan, HP diambil, tiba-tiba HP tersebut meledak dan mengeluarkan HP. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.